Hai semua gimana kabar kalian semoga dalam keadaan baik jadi di video kali ini aku mau quick update aja untuk pergerakan dari market crypto khususnya Bitcoin hari ini 13 Oktober jam 8 sorry ya jam setengah 8 jam 8 lah jam 8 Wita ya itu 30 menit kedepan itu akan dibacakan untuk CPI pengumuman dari CPI atau customer price index itu akan sangat menentukan pergerakan dari market crypto yang yang lebih berpengaruh sebenarnya adalah market Forex yang bakalan sangat-sangat volatil di pedagangan malam ini teman-teman data CPI ini sangat penting untuk kita melihat ya nanti karena data ini juga berpengaruh juga dengan kebijakan dari the Fed di bulan November nanti apakah akan menaikkan suku bunga atau tidak dan bila memang mereka mau menaikkan suku bunga berapa persen yang akan dinaikkan Nah itu yang kita harus cari tahu untuk saat ini Oke dari CPI sendiri kalau nanti dia di atas dari perkiraan itu bisa dibilang optimis untuk dolar jadi dolar kemungkinan bakalan menguat dan kalau kita lihat sih dari segi pergerakan hari ini dari market US itu belum buka tentu saja belum buka dan juga dari indeks harga dolar ya indeks dolar itu sementara mengalami koreksi setelah sebelumnya bergerak di sekitaran 113 dan saat ini ada di kisaran 112,75 jadi dia bisa dibilang ketahan di level resistance di kisaran 13.500 ya sekarang sudah mengalami koreksi dan ternyata di waktu yang sama Bitcoin juga drop teman-teman Wah Bitcoin ini parah nih dia drop cukup signifikan juga ya padahal tadi pagi kita juga sudah sempat bahas bahwa ada potensial Bitcoin akan membentuk pola descending broader language bisa jadi bakalan naik cuman sepertinya memang efek daripada kekhawatiran market ya terhadap kemungkinan The Fed masih bakal menaikkan suku bunga di bulan November kedepan jadi kita lihat dari segi pergerakan Bitcoin sementara so far ini masih jelek banget bisa dibilang pressure tidak henti-hentinya dari tadi pagi itu ya market sideways sideways terus dia kena banting di saat yang sama ternyata indeks dollar juga kena banting artinya ya ini market cukup anomali anomali di malam ini dan kita mungkin bisa melihat saja di titik mana kira-kira nanti CPI itu akan berpengaruh sama pergerakan daripada market jadi ya buat teman-teman yang mungkin mau trading lebih berhati-hati aja lebih baik netral posisi dulu ya mungkin kalau ada yang mau masuk mending tunggu dulu sampai rilis data CPI nya kalau memang datanya itu lebih tinggi ternyata daripada perkiraan ya siap-siap dollar bakalan naik tapi kalau datanya lebih rendah itu diprediksi bakalan drop lagi teman-teman sementara sih kalau dari Bitcoin sendiri ya ini lihat dia masih bergerak di dalam sebuah broader language dan diskup besarnya tentu saja dia membentuk pola sending channel atau banyak orang mengatakan ini adalah beris flag dan saat ini sudah terkonfirmasi breakdown sebenarnya aku sudah sempat kasih info teman-teman mungkin kalau teman-teman yang ada lihat analisa aku dua hari yang lalu itu juga sudah aku sempat ya jelaskan ya bahwa beris flag ini bisa sangat berbahaya buat pergerakan market dan saat ini memang semakin jelas untuk konfirmasi dari beris flag ini dan untuk target penurunannya aku juga sudah infokan di video yang dua hari lalu dan juga kemarin ya bahwa targetnya itu bisa sampai ke 16 ribuan so hati-hati buat teman-teman yang trading saat ini kita masih harus mendengarkan data CPI nya seperti apa kalau memang toh market Bitcoin bisa drop lagi maka level support support yang penting untuk kita pantau adalah di 18.200 kalau dia memang masih akan turun lagi ya siap-siap aja bisa sampai ke 16.700 16.500 itu merupakan salah satu potensial target yang mungkin bakalan dicapai untuk Bitcoin jangka waktu menengah mungkin beberapa bulan ke depan entahlah teman-teman tapi yang pasti memang Bitcoin bergerak di dalam channel penurunan ya jadi sementara market itu masih turun bahkan untuk naik pun susah kemarin juga sempat untuk naik ke 20 20 ribuan tapi enggak bertahan bertahan lama kembali Bitcoin sekarang ter-reject dan level di 16 ya 16.000 something itu juga merupakan level yang penting karena kita lihat di sini mungkin ya di sini ini juga terdapat level support ya kemarin di kisaran 16.500-16.700 ini juga ada level support yang terbentuk dari pergerakan Bitcoin di November 2020 jadi level tersebut possible buat dicapai Bitcoin dalam jangka waktu menengah dan ya karena memang dari segi pergerakan market ini agak sulit ya kita melihat market-market rebound teman-teman padahal sebenarnya secara indikator secara teknikal kemarin juga sudah aku sempat jelasin bahwa ini ada potensial Bitcoin ini bakal memantul nih tapi ternyata market berkehendak lain ya volume perdagangannya meningkat dan disertai dengan selling pressure yang cukup tinggi nah buat teman-teman yang sekarang masih dalam kondisi panik mungkin teman-teman ada yang dalam posisi long atau atau ya teman-teman yang trading di spot mungkin teman-teman bisa untuk bersabar dulu lebih baik tunggu dulu keputusan dari CPI ini 27 menit lagi ini sangat sangat krusial karena kalau teman-teman ambil kesimpulan sekarang misalkan teman-teman ya terus posisi loading loss kalian terus tiba-tiba CPI nya ternyata di bawah dari prediksi terus indeks dollar turun dan Bitcoin naik nah itu kan teman-teman bakal nyesel lagi tapi kalau teman-teman yang mungkin sudah punya per planning ya bisa teman-teman pertimbangkan untuk menjalankan planning teman-teman so far sih dari Bitcoin sendiri dan juga indeks dollar lagi pada sudah turun ya sama-sama turun dan kita juga enggak tahu seperti apa kedepannya dari pengumuman CPI ini jadi yang harus teman-teman perhatikan adalah level-level tersebut ya yang mana teman-teman harus bisa benar-benar pertimbangkan karena kondisinya saat ini Bitcoin masih sangat possible buat turun sampai ke Rp18.200 kalau nanti hasil dari CPI ini bisa dibilang negatif buat Bitcoin jadi itu adalah lagi support yang yang bisa berpotensi ditembus oleh Bitcoin tapi kalau hasil CPI nya ternyata positif untuk Bitcoin ya jadi posiblenya masih bisa naik sampai ke kisaran Rp19.300 Rp19.200 itu untuk jangka pendek saja teman-teman tapi kalau untuk jangka waktu yang lebih besar jangka waktu menengah jangka trendnya masih dalam trend beris Oke mungkin sekian aja untuk Bitcoin update sekilas aja nggak terlalu banyak kita tunggu keputusan CPI nya seperti apa kita juga punya komentar diskusi di telegram buat teman-teman yang mau join boleh join ya linknya bisa temukan di kolom deskripsi oke sekian aja akhirnya saya Andri makasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati